Intro Kita kembali lagi dalam Waktu Indonesia Bercanda Intro Nah seperti janji saya nih tadi akan kehadiran seorang bintang tamu Yang cantik, berbakat, tapi dia ini katanya pemalu sekali Cantik, berbakat, tapi pemalu Makanya itu, siapakah dia? Ini dia, Maria Selena Pak, pak, pak Disini Itu bintang tamunya udah duduk disini tuh Udah duduk duluan dia Hai Maria Hai Kamu bilang tadi cantik, bener Berbakat, pasti Kamu bilang pemalu Dimana pemalunya? Orang belum diundang udah tiba-tiba duduk Ini udah kayak si sahabat tadi akbar itu Cenderung gak malu dia Maria apa kabar? Baik, kalau dulu pemalu Sekarang udah malu-malu Ada peningkatan Iya, Maria gimana kabar saya? Baik, kabar baik Eh gimana sih? Gimana kabar saya? Baik Kan tadi nanya, papa nanya apa tadi? Apa sih nanya? Maria gimana kabar saya? Bukan maaah Bapak sih Bapak, dimana-mana nih orang ya Kalau normal pak, nanya orang tuh gini Gimana kabar anda? Ngapain nanya gimana kabar saya? Gak peduli kita Gini saudara akbar Kalau saya kan tau kabar Maria Seleniani juga baik-baik Iya Makanya saya tanya kabar saya Dia tau gak kalau saya baik-baik? Ternyata tau 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 gak, tau gak, denger Tapi nih Maria Hanya di WIB nih Bintang tamu itu boleh bertanya Apapun masalahnya Unek-unek Dikeluarkan aja Pasti nanti diselesaikan oleh Cak Ini kita emang Ngomongnya jauh-jauhan gini ya? Karena jauh deket Sama kok ongkosnya Apa? 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 Kita ini lagi ngobrol Pernah ya Ya prinsipnya Prinsipnya Jangan memasalahkan jarak lah Oh bener-bener Tapi ini Selena sendiri Pernah gak mengalami suatu kejadian Yang akhirnya membuat Selena itu merasa malu Sering banget kalau misalkan Jatoh sih Jatoh itu udah Kejadian yang paling malu-maluin sih Kalau dilihat orang banyak gitu ya Jatoh dimana? Jatoh dari Catwalk misalkan Oh dia kan model ya Kamu pernah jatoh dari catwalk? Jatoh banget sih gak Cuma kayak Kesimpul Boleh dicontohin gak? Dicontohin Oke Boleh musik ya Kira-kira sampai seperti apa Panjang gitu kan Tiba-tiba Hei Itu kamu menyebutnya keserimpat Keserimpat Tapi kamu sering gak itu? Enggak kan? Enggak sering Tapi kalau dulu Seringnya itu Yang lebih memalukan Jatoh dari motor Kamu jatoh dari motor? Saya kan anak motor ya kan Tapi jatoh dari motornya itu gak keren gitu loh Ca Ada jatoh motor keren ya Ini yang gak keren Maksudnya gimana? Ini kan kalau yang jatoh dari motor kan lagi race Lagi balapan gitu kan Jatohnya keren gitu kan Safety tetep gitu kan Kalau aku jatohnya kalau lagi kayak markir Pas berhenti? Lagi markir gitu Terus ada gundukan pasir gitu Eh jatoh Terus ada becek-becek dikit Eh jatoh Oh jatohnya jadinya gak berbibawa gitu ya Ini penonton perlu tahu ya Bahwa Ca Lontong ini Sebelum menjadi seorang motivator Dia ini seorang model catwalk juga Nah dilihat dari poster tubuhnya yang sudah cukup tinggi Ca Lontong ini seorang model catwalk Boleh dicontohin Ca Tunjuk Pernah jatoh gak anak itu ya Iya ya Iya Biar saya lupa Iya ya Iya ya saya dulu pernah jadi catwalk Ya coba Ca Ayo Ca contohnya Saya pernah adikin dulu Saya di Milan ini Milan Milan Langkapnya di Surabaya ada daerah Karang, Milan Karang, Milan Ya pernah tuh dulu jalan Oke Jalan-jalan Ketika jalan tiba-tiba kaki kanan ini yang harusnya di depan Tiba-tiba Nah gini ya Oke Orang melihat wah mau jatoh nih Nah ini Harus berpikir cepat Karena kalau semakin dilihat orang itu sebagai insiden kan kita malu Jadi kita jadikan semacam bahwa ini gaya Improvisasi gitu ya Nah improvisasi Terus Luar biasa Luar biasa Harus Harus diulang-ulang Harus diulang-ulang Semacam tarian gitu ya Jadi kayak koreo Jadi jangan Jangan malah jadi salah tingkah ya Ca Ya dibikin improvisasi Jadi biar-biar orang Ngira itu disengaja Disengaja Karena memang gaya gitu Oke Misal Maria nyoba jadi disengaja gimana jadinya Coba kamu kayak tadi Misalnya aku kayak tadi kan Set 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 Terus 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 Diulang-ulang Bukan malu sih Cuma kan dikira orang stres Ini orang ngapain gitu Tapi kan kalau konteksnya kan kita di atas ketbok Jadi itu Ah memang gayanya gitu Harus diulang-ulang Banyak cerita-cerita menarik tentang rasa malu Nah Ca Lontong ini akan berdongeng Tentang cerita yang menarik Soal rasa malu Betul Ca Lontong? Asik Kamu kok main tuduh gitu ya? Saya mau mendongeng Baik-baik dibikirkan Digambar dong Digambar dong Oh kali ini tidak perlu digambar Oh ini gak gambar? Ca Lontong punya teman baru untuk bercerita Maksudnya? Boleh dibuka? Silahkan Ca Lontong Nah tepuk tangan untuk teman baru Ca Lontong Baik Ini berkaitan dengan rasa malu Jadi rasa malu itu sangat Ya harus kita antisipasi ya Karena itu tidak pandang bulu Artinya bisa datang kapanpun Dimanapun dan menimpa siapapun Ini ada properti luar biasa Ini karena banyak binatang ini ya Jadi ini misalnya saya akan bercerita tentang Sebuah hutan belantara Oke Di sebuah hutan belantara Yang sangat Ditumbuhi pohon-pohon besar Ada pisang Itu pohon besar ya? Pak pohon besar biasanya pohon beringin Pisang Pohon jantik Apa pohon pisang pak? Pisangnya cuma satu Yang lain tuh pohon beringin Pisangnya cuma satu Meles aja ya Ini ada monyet Ini bukan monyet Itu kewala pak Kewala Ca Kewala Kewala nya ini sedang lihat monyet Sebentar Lihatnya kemana Ca? Ini loh Kalau ini bisa dimasukin tangan nih Nah Ini juga bisa Ca Wah tangan saya kegedean Nah ini nih monyet Jadi di hutan belantara itu Terjadi saat Dimana mereka berkumpul Karena akan memilih Siapakah yang akan menjadi Raja di hutan itu Berkumpul lah semua binatang Ayo gimana caranya? Wah Ini apa? Tidak ada mau baca bunuhnya Anjingnya anjing Anjing kecil Itu apa pak? Coba aku pegang ya Bentar Ini ada lagi Wah Arimau Arimau Singa Singa ini Singa tapi Belum tumbuh Cak disapa dulu dong Selenanya Monyet-monyetnya belum nyapa Emang kamu di hutan juga? Gak ada dia Jadi ini Bicara tentang Malu ya Ini hutan Eh singanya mana sih? Ini nih Paribet amat sih pak Ini saya heran Ini satu nih binatang nih Di hutan belantara Kenapa ada singa laut? Kak ada yang lebih aneh lagi Kan dia Ada yang lebih aneh lagi Di situ terjadi proses demokrasi ala hutan Dari semua binatang ini diminta usulan siapakah kira-kira yang berhak atau kita dukung menjadi raja dan penguasa di hutan Si monyet mengusulkan Bagaimana kalau jerapah? Pakai bahasa monyet dong pak Suaranya 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 Itu artinya bagaimana kalau jerapah jadi penguasa hutan? Jerapah Jerapahnya mana pak? Kan dipanggil Terus Nah ini bentar Ini si anjing hutan ini Artinya apa? Gak bisa jerapah Dia kan gak ada Ya memang gak ada Ternyata kemana? Ternyata jerapahnya sedang berlibur Pemaih pesawat Jerapah kehilangan kesempatan jadi penguasa hutan Akhirnya kuala usul Bagaimana kalau singa? Si singa menjawab Aku sih sebenarnya gak pengen jadi penguasa hutan Tapi kalau memang itu aspirasi anda ya saya terpaksa Aspirasi ya Loh jangan salah mereka ini lebih demokratis Pak 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 sebentar pak Maaf nih pak motong nih pak Ini kan tadi pembahasan tentang malu Dari awal sampai ke pemilihan singa Hubungannya apa pak? Ini kan demokrasi Ini yang saya katakan sebentar Akhirnya voting Voting Diliberi selembar kertas semua Dikumpulkan Dibuka oleh panitia Kosong Kenapa kosong? Mereka kan gak bisa nulis Kosong Akhirnya votingnya dilakukan dengan cara langsung Dimaju satu persatu dan mereka menyebut siapakah yang berhak menjadi penguasa hutan menurut mereka Satu persatu sampai akhirnya terkumpul lah suara terbanyak yang menjadi raja di hutan itu adalah singa Singa Sejak itulah si singa menjadi penguasa hutan karena proses pemilihan secara voting langsung Dari tadi saya ajukan pertanyaan sampai ending tadi ini kayaknya gak ada hubungannya sama malu pas sebelah mana pak Berarti anda kurang bisa melihat sesuatu secara jernih Maksudnya Anda tidak bisa melihat malu disini Enggak pak Coba anda lihat saya Saya ini sangat malu Kenapa? Sudah tua, sudah besar, sudah gede Masih main boneka Malu saya ini Malu dari tadi mainin boneka Saya ini kan udah tua Apa kata singa? Bagaimana malu untuk Maria Selena puas? Malu Puas dong Malu itu tidak pandang puluh termasuk bisa menimpa saya Seperti ini saya malu Luar biasa sekali luar biasa Luar biasa sekali Luar biasa Gimana Selena? Puas dengan jawaban calon tau? Speechless loh Oh speechless ya? Ini malah ada masalah baru lagi gitu ya Malunya yang tadi gak tetap selesaikan sebenarnya Itu dia tujuannya selalu ada masalah baru disini Bener calon tau? Tentu saja Ini namanya singa laut Akhirnya singa laut karena singa menjadi raja hutan Singa laut juga menjadi penguasa sungai Laut 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 itu asal airnya juga dari Semua sungai mengalir ke laut Ya sama saja Terima kasih Sungguh luar biasa sekali Tema kita pada malam hari ini Dan semua solusi yang sudah diberikan Semoga akan menjadi manfaat bagi kita semua Tepuk tangan Amin Terima kasih Ini lain kali Ada pikiran apapun dalam benak anda Masalah apapun dalam hidup anda Ikuti terus Ini karena kita akan memberikan hal-hal yang sangat Ya sepele lah Nah kalau gitu makanya jangan lupa untuk terus saksikan Waktu Indonesia Bercanda Amin Hanya di WIB Waktu Indonesia bercanda Hanya lagi net Jangan lupa untuk mencari